hai 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 Halo wargrittle Terima kasih sudah bertemu di channel ini nah kali ini saya akan membantu kalian Bagaimana cara mengatasi laptop kalian itu tidak keluar daftar wvd bagian sini nah terus solusinya gimana Kak langsung saja ke caranya pertama silahkan kalian buka menu short terus kalian tulis saja disini cmd cmd nah maka akan muncul tampilan komentar seperti ini nah jika sudah kita pilih run as administrator jika muncul perizinan kita klik ya saja nah jika sudah muncul seperti ini silahkan kalian cek kolom deskripsi video ini nah disitu ada tulisan semacam ini Nah kita cukup copy kan saja yang yang pertama nomor satu kita copy kemudian kita pastikan disini caranya klik saja pada keyboard ctrl dan face cara bersamaan kemudian setelah terpaste disini kalian klik enter dan kemudian kalian lanjut ke langkah berikutnya langkah berikutnya silahkan kita copy yang ini kita copy yang ini kemudian kita pastikan disini kita klik ctrl dan face cara bersamaan dan kita klik enter dan yang nomor tiga kita copy juga ini kita copy kemudian kita pastikan disini ctrl dan face cara bersamaan kemudian kita klik enter nah jika sudah kita copy yang ini kemudian kita pastikan disini kita klik ctrl dan face cara bersamaan kemudian kita klik enter nah jika sudah silahkan kalian cek apakah laptop kalian sudah ada daftar wifi yang tersedia atau masih masih belum juga kalau masih belum juga kalian bisa lanjut ke langkah berikutnya nah langkah berikutnya silahkan kalian klik kanan pada desktop kemudian kalian pilih personalize nah di personalize ini silahkan kita klik network and internet kemudian kita Scroll kebawah disini ada advent network setting kita klik saja ini kemudian silahkan kita Scroll kebawah lagi nah disini ada network reset nah kita klik saja ini kemudian kita pilih reset nom nah jika sudah muncul seperti ini kita klik ya saja dan tunggu hingga proses reset selesai nah jika sudah selesai kita close saja ini dan silahkan kalian cek apakah daftar wifi di laptopnya sudah tersedia atau masih belum tersedia juga nah jika masih belum tersedia silahkan kalian lanjut ke langkah berikutnya langkah berikutnya nah silahkan kalian buka menu search terus kalian tulis saja disini control panel nah disini ada kontrol panel kita klik saja ini kemudian kita ubah view B nya menjadi kategori setelah itu kita pilih network and internet kemudian kita klik internet option nah disini kita pilih connection kemudian kita pilih line setting nah pastikan disini ini dan ini tidak tercentang ya jadi yang tercentang cuma auto panel ini detect setting saja ini sudah kita klik OK klik OK dan kita close saja dan silahkan kalian lihat lagi apakah disini sudah tersedia wifi atau masih belum tersedia kalau semisal sudah tersedia kalian tidak usah lanjut ke langkah berikutnya tapi kalau semisal masih belum tersedia kalian silahkan lanjut ke langkah berikutnya nah langkah berikutnya itu sebenarnya itu ada kerusakan ada pada hardware kalian biasanya karena laptop kalian sudah tua atau sudah lama biasanya nah itu yang bermasalah di hardware nya itu nah terus solusinya gimana kak silahkan kalian membeli wavy dungle misalnya contohnya tepeling WN72N atau sejenisnya jadi ada beberapa wavy dungle yang harganya itu sekitar di bawah 100 hingga di atas 100 kalian cukup beli di market place saja disitu banyak sekali nah terus untuk pemasangan tinggal kalian tancapkan saja tidak langsung ke laptop terus ya udah langsung bisa connect disini nah jadi solusimu akhirnya itu ya kalian harus beli wavy eksternal atau wavy dungle nah seperti itu aja nah jika kalian terbantu dengan video ini menklik tombol like dan subscribe karena kalian subscribe maka channel ini akan semengembang dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya nah jika kalian itu masih menemukan kendala silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini terima kasih ya